Untuk pencegah persebaran virus corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah mengimbang warganya untuk tidak mudik ke Kampung Halaman. Namun, di terminal Kampung Rambutan Jakarta masih banyak warga yang memilih untuk tetap mudik. Sementara di terminal Induk Kota Bekasi, meski sepi, masih ada sejumlah warga yang tetap memilih pulang ke Kampung Halaman karena khawatir. Meski ada imbauan agar warga yang tinggal di Jakarta untuk tidak mudik ke Kampung Halaman untuk mencegah penyebaran virus corona, namun arus pemudik masih terjadi. Di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, warga silih berganti mendatangi terminal untuk kembali ke Kampung Halamannya. Warga beralasan selain karena Jakarta, kini terjadi peningkatan jumlah kasus positif virus corona, juga karena tempat bekerja mereka sudah mulai diliburkan. Kita mengikuti alurnya, alur dari pemerintah, kemudian kan ini lebih amannya ke ulang kamar yang berus. Sementara itu, pihak terminal Kampung Rambutan mengaku tidak melarang para warga untuk mudik, namun imbauan terus dilakukan pihaknya agar para warga berada di rumah. Penumpang ada penurunan, yang biasa rata-rata per hari itu mencapai 3 ribuan, dan sekarang itu rata-rata per hari itu di bawah 2 ribu, sekitar 1.500 sampai 1.700. Kalau larangan kita belum, tapi imbauan kita terus imbau. Intinya kita imbau, jangan ada yang berpertihan lebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.